Tak kenal lelah dan pantang menyerah, kepolisian Indonesia akan selalu meringkus semua pelaku kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang satu ini. Kasus tidak pidana perdagangan orang kembali terjadi di Kabupaten Bekasi. Kali ini melibatkan anak di bawah umur yang menjadi perhatian unit reskrim Polres Cikarang. Dan unit reskrim Polsek Cikarang Barat, AKP M. Said Hasan yang mendapatkan perintah untuk mengukap kasus. Tak mau buang waktu, seluruh tim dikumpulkan guna mengatur strategi untuk penangapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Jadi, barusan saya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perdagangan orang. Khususnya perdagangan orang di bawah umur yang dipekerjakan di salah satu kafe di wilayah hukum Polres Cikarang Barat. Setelah ini, saya perintahkan untuk panik postal, di wilayah anggota, untuk melakukan penindakan terhadap kapi tersebut. Saya harapkan malam ini kita ada hasil. Sampai sini ada yang tanyakan? Dua, sepulgu. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demi kelancaran tugas kita malam ini, kita berjalan dengan baik. Cikarang Barat. Hai! Setelah mendapat info pasti, tim bergerak menuju daerah Kertajaya, Kabupaten Bekasi. Bang, untuk penangkapan kali ini, seperti apa nih, Bang? Oke. Dari cara bertindak, anggota Reskri Imposisi Kalang Barat malam ini, terkait penangkapan, ada target operasi, tindak pidana perdagangan orang di bawah umur. Jadi nanti, ada suatu kafe yang sudah kita mapping satu minggu ke depan. Jadi kafe ini, mempekerjakan anak di bawah umur untuk melayani para kaum laki-laki di malam hari. Dengan kafe tersebut, ada yang diduga di bawah umur berinisial M. kemudian dikendalikan oleh seorang mami, yaitu perempuan. Inisialnya juga M. Info dari anggota yang sudah di dalam, anak usia di bawah umur yang dipekerjakan ini sudah ada di dalam kafe tersebut. Jadi langsung nanti saya pimpin masuk ke dalam greda tempatnya, apa yang ada ditemukan di sana, terutama untuk anak di bawah umur, nanti dengan maminya kita bawa ke gantung. Demikian. Selama perjalanan, Panit Reskri Imposisi terus berkoordinasi dengan tim pengintai yang memantau keberadaan pelaku. Target sudah ada di sana? Dengan mami ya? Oke. Ada berapa anggota di sana? Oh, 2 personil. Oke. Kita tim sudah muncul ke sana, 5 menit sudah sampai. Nanti langsung kita lakukan penggedaan. Di sana langsung kita bawa. Oke. Makasih ya. Sampai lokasi tim terlebih dulu mengepung lokasi untuk menghindari pelaku melarikan diri. Matic. Makinya di mana? Ya. Makinya di mana? Makinya di mana? Makinya. Ini Makinya? Makinya di mana? si haa inisial M ada ya ada di dimana Bu di depan di depannya ayo Bu ikut kita ga diposet sekarang pada Bu ya dengan Unique Raskrim ya udah udah diamankan ya anaknya ya udah ya udah 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 ya oke kita ke poset ya nah ini tidak boleh anak atau umur dipersebelikan diperdagangkan atau dipekerjakan juga untuk proses pengembangan pelaku dibawa ke dalam mobil untuk diintrogasi singkat kami dari Unique Raskrim Maksudnya Kalembarat ya kami hari ini memaksanakan paket operasi jadi di tempat Ibu ini sudah kami awasi satu minggu berapa ya diduga memperdagangkan mengeksploristasi anak di bau kemudian saya tanya ke Ibu Ibu bener mami di cafe ini ya bener ya sudah berapa lama Bu Bu bekerjakan anak ini inisial baru 2 malam baru 2 malam inisialnya M bener ya anak ini ya Bagaimana ini bisa Ibu bekerjakan karena kan ada orang tuanya kan ngicip ke saya para korban yang dijadikan pekerja seks rata-rata masih berusia 14 tahun mirisnya seorang korban malah disalurkan oleh orang tuanya sendiri terus prekrutannya gimana cara kerja dia itu dia setelah kerja dia pulang atau ibu sediakan mes kami memilihkan mes kalau masalah gaji itu nggak ada gaji ya pak oke saya tanya untuk mes aja nih Bu mes itu dia dapat fasilitas dari ibu dapat dia bebas keluar kapanpun setelah dia kerja tidak harus diizinkan ibu terus terkait masalah gaji Bagaimanapun kalau masalah gaji sekarang kan nggak ada banyak pak jadi sistemnya dia dapat uang tipnya itu dapet uangnya dari setelah tamu kita dapat uang tip dari ibu aja dari tamu dari tamu ya yang lain-lain dapat enggak ada paling uang botong uang botong uang botongnya 5 ribu hingga kini pelaku yang berhasil diamankan polsek Cikarang Barat sebanyak tiga orang lu tinggal di sana sudah berapa lama sih? saya emang baru 1 bulan sepuluh pak baru 2 bulan sepuluh pak sejak kapan mana kerjakan? baru 2 bulan s***** baru 2 bulan s***** 2 bulan 2 bulan apa tugasnya sih? s***** cuma pernah 2 bulan atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak kepolisian berharap agar para orang tua dapat lebih menjaga dan mengawasi buah hati mereka eh jangan nguap dulu bro enzis abis yang lewat satu ini bakalan ada penangkapan yang lebih ganas dan lebih cadas lagi tetap di Jatandas selamat menikmati selamat menikmati